Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat, kawan-kawan semua dimanapun berada. Kalian tidak boleh kendor semangatnya ya. Tetap semangat, walaupun banyak teror yang saat ini datang. Pihak handphone Anda, ya. Nggak usah takut. Kali ini, saya akan bahas sesuatu yang cukup update. Dan perlu kalian ketahui dan tonton ya. Karena ini konten daging. yaitu panggilan sidang perdana untuk nasabah yang gagal bayar dipinjol. Nah, ini panggilan sidang sampai terjadi ya. Dipanggil nasabah digugat artinya. Simak videonya baik-baik. Jangan sampai di-skip. Karena ini banyak ilmu yang akan kalian dapat. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini ya. Channel yang selalu mencerahkan buat kalian semua yang saat ini buntu fikirannya karena banyaknya teror. Yang masuk akibat kalian gagal bayar di pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini, saya akan bahas sesuatu yang update yang perlu kalian ketahui. Yaitu panggilan sidang perdata. Untuk nasabah yang gagal bayar dipinjol. Terjadi juga akhirnya dipanggil sidang perdata. Kalian mau tahu? Ya, silakan. Simak videonya. Namun sebelumnya seperti biasa saya ajak kalian yang belum mendukung dan men-support channel ini silakan subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu aktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Langsung di handphone anda saat itu juga. Ada 3 video. Ada siang hari, sore hari, dan malam hari. Silakan. Kalian tonton semuanya. Sebagai pengobat ketakutan kalian. Sebagai obat atas keresahan kalian karena diteror oleh pinjaman online. 3 kali sehari cukup ya. Seperti obat-obat saja menyembuhkan orang sakit. Apalagi ini 3 video yang kalian tonton menyembuhkan sakit ya. Yang sekarang ini terjadi. Karena diteror oleh pihak pinjaman online. Simak video ini. Yang syarat dengan ilmu. Khususnya ilmu hukum. Biar kalian juga paham ya. Seperti apa sih teror-teror tersebut dan apa kaitannya dengan hukum yang berlaku yang saat ini ada di Indonesia. Silakan simak dan tonton. Jangan di-skip. Ini panggilan sidangnya. Nanti saya akan review ya. Saya akan ulas. Saya bacakan dulu. Biar kalian bisa paham apa yang dimaksud dalam kiriman yang saya bacakan ini. Berkas terlampir 97-PDT.H-2023-TSKM dari timlawyerpardede.gmail.com surat panggilan relas nomor 97-PDT.H-2023-TSKM Pada hari ini tanggal 16 Juni 2023 saya Stepan Pardede SH sebagai tim law PT Toga Sukses Karya Mandiri ingin menyampaikan pemanggilan jadwal sidang dalam perkara perdara nomor 97-PDT.H-2023-TSKM telah memanggil nama customer code total tagihan minimal pembayaran sekian ya saya nggak sebutkan ya kalian baca saja ya alamat kantor untuk hadir menghadap pada persidangan atas kelalaian pembayaran saudara atau saudari saudara atau saudara ini sebagai nasabah tertunggak yang diselenggalkan di pengadilan negeri kota Bogor Indonesia waktu dan tempat surat akan kami kirimkan tolong kooperatif dan respon baik dengan Anda mengabaikan terus-menerus semakin memperburuk keadaan Anda dan data pribadi Anda permasalahan tagihan yang Anda abaikan nominalnya akan terus bertama dan sangat merugikan Anda resiko tidak bisa lolos BI-checking karena ada permasalahan data keuangan di tempat lain yang belum terselesaikan segera lakukan pelunasan maupun pencicilan dengan ketentuan nominal tertunggak nasabah lampirkan bukti pembayaran sebelum print out data kami layangkan sesuai billing alamat nah disini nih ada gmailnya nih apa ini kita baca ya pt.toga.agency.gmail.com 0895 3246 44144 Ronald Sinaga ini teman-teman begini kawan kita lihat ya kita kuliti biar ini jadi ilmu buat kalian ini ilmu daging tidak akan kalian dapatkan di konten manapun tidak akan pernah kalian dapatkan hanya di konten ini kalian bisa lihat saya akan mengupas tuntas terkait masalah ini biar kalian faham ini ya saya bacakan pertama aja ya berkas terlampir 97 PDTH ya 2023 garis min ini nomor perkara yang dia kirimkan perkara perdata ya ini nanti saya akan bahas surat panggilan nomor 97 garing PDT titik H 2023 TSKM lihat ini kalau perkara perdata itu sudah barang tentu ya penomorannya nggak begini penomoran perkaranya tidak seperti ini setelah tertulis nomor perkara di awal di depan biasanya 4 digit ya lalu garis miring di setelahnya itu ada PDT P nya besar PDT perdata titik nah itu titiknya kalau gugatan itu G bukan H lalu kalau misalnya ada perset itu setelah PDT itu titik PLW lalu ada dar dan perset ya itu akan ada kodenya BTH setelah PDT titik BTH kalau dar dan perset nah ini PDTH apa artinya saya juga bingung belum pernah ada nemuin kayak gini PDTH ya Allah nah ini saya koreksi lagi biar kalian paham ya biar kalian pinter setelah itu ada tahun 2023 benar nih ya terus garis miring TSKM apa ini TSKM harusnya di belakangnya itu tertulis setelah 2023 setelah tahun garis miring PN PN mana PN titik misalnya Jakarta ya ada kodenya misalnya kan Jakarta atau Bandung BDG dan lain kota PN titik kota selanjutnya singkatannya nah teman-teman ini nggak ada PN nggak ada apa tiba-tiba TSKM apa itu TSKM nah disini saja udah ngawur paham ya dari sini kita bisa kelihatan bahwa ini adalah surat ngadi-ngadi nanti saya akan akan teruskan ya apa dasarnya saya bilang ini adalah surat yang ngadi-ngadi yang bohong yang ngedabrus ya dengerin segala bentuk panggilan untuk sidang perdata itu akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan itu sesuai dengan HIR di pasal 388 dan 390 di HIR dijelaskan di situ bahwa yang sah memanggil adalah jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan fix kan dia siapa bisa memanggil orang dia siapa bisa menyampaikan yang menyampaikan secara sah menurut HIR saja sudah jelas jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan hello kebohongannya kebuka ya dibuka sama channel ini malu gak ini channel bukan kaleng-kaleng ini untuk mencerahkan ya untuk kalian yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu dari penomoran surat saja sudah jelas ya bukan lagi keliru tapi ngebohong paham kan terbuka kan kebohongan yang dia buat dari sini saja kalian sudah tahu ya baik saya langsung ya ke yang lainnya dulu ya tadi terlihat nomor perkara saja yang dia tulis sudah ngaco ya kita ke bawah terus ya ya pada hari ini saya stepen partede sebagai tim low PT Toga sukses karya mandiri ingin menyampaikan pemanggilan jadwal sidang pet emang siapa lu bisa manggil ya manggil-manggil orang untuk sidang kacau lu memanggil nama customer code total tagihan untuk hadir menghadap pada persidangan atas kelalaian pembayaran saudara-saudara saudara garis saudara lagi sebagai nasabat tertunggak yang diselenggarakan di pengadilan negeri Bogor pet mana panggilan sidangnya panggilan itu datang ya diantarkan jurusitas seperti tadi saya bilang jurusitas pengganti di pengadilan datang ya bawa surat ke anda ya dikasih ke anda kalau misalnya tidak ada anda tidak ketemu di rumahnya atau tidak ditemui di alamat tersebut nanti akan disampaikan ke kantor kelurahan atau kepala desa yang ada di lokasi tempat anda tinggal seperti itu kawan itu namanya surat panggilan ini dipanggil via email sama bukan pengadilan lagi sama tim kuasa pek lain ketawa gue kalau dengeri kayak gini tolong kooperatif dan respon yang baik dengan anda mengabaikan terus menurut semakin memperburuk keadaan anda dan data pribadi anda permasalahan tagian yang anda abaikan nominalnya akan terus bertambah resiko tidak bisa lolos by checking karena ada permasalahan data segera lakukan pelunasan lampirkan bukti oh ujung-ujungnya lampirkan bukti katanya mau sidang katanya mau digugat katanya nasabah mau digelar sidangnya di pengadilan akibat lalai gak bayar oh kok sekarang ujung-ujungnya minta bukti bayar oh hee ketahuan boongnya minta bukti ngemis kan minta bukti bayar seperti itu paham gak segala macam bentuk trik-trik yang dimainkan oleh para desek pinjol ini semuanya ujung-ujungnya minta bukti bayar walaupun kemasannya seperti ini yang menyeramkan panggilan sidang sekarang sudah tercerahkan tolong ini video khusus saya minta tolong untuk video kali ini untuk disebarkan ke medsos-medsos kalian biar semuanya itu paham biar tidak ada lagi ketakutan atas ancaman-ancaman panggilan sidang seperti ini sebarkan kawan ini adalah pahala jariah buat kalian karena biar teman-teman yang lain yang mendapati hal ini tidak stress yang berujung pada aksi-aksi nekat mereka amit-amit ya bunuh diri atau mengakhiri hidup bagikan karena ini adalah konten daging konten syarat ilmu biar kalian semua terbuka wawasannya ya biar tidak mudah dibodohi oleh para penagih pinjaman online ini paham ya jadi segala upaya akan mereka lakukan termasuk yang tadi kita sudah tahu cara-cara mereka seperti ini cara-cara mereka sudah terbaca cerdas anda dan tepat anda ada di grup ini ada di channel youtube ini karena semuanya dibuka tuntas ya terkait masalah kebohon-kebohon mulai dari tadi ya panggilan sidang terus kita buka mereka kita kuliti pada penomoran perkara saja sudah sangat keliru dan itu ngebohong banget gitu kan seperti itu paham ya oke kalau paham ya kita sama-sama mendukung channel ini agar tetap terus berkembang dan tolong kalau kalian sudah paham kalian sudah mengerti silahkan tulis dan ketik di kolom komentar kawan tulis dan ketik saya paham saya mengerti saya tidak takut dipanggil oleh surat-surat semacam ini ya sidang pengadilan dipanggil oleh pengadilan pun kalian tidak takut karena kalian nanti akan hadir sebagai kesatria gentle ya untuk menghadiri sidang dan tinggal bilang ke hakim saya tidak sanggup bayar saya sanggup bayar hanya 50 ribu sebulan pak hakim yaudah selesai gak usah ditakutkan apa yang ditakutkan dari sidang perdata karena kalian paham dan mengerti semua itu ujungnya mereka itu hanya mengancam menggertak untuk meminta struk bayar lihat kan tadi ujungnya minta struk bayar kalian bisa lihat kan minta bukti bayar minta struk bayar supaya mereka gajian supaya mereka dapat duit dari pinjol paham silahkan ketik dan tulis kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut halo teman-teman semua jangan lupa ya untuk subscribe channel youtube jama official vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di upload jangan lupa juga untuk di like di komen dan di share terima kasih alhamdulillah ada di penghujung video saya kasih kesimpulan begini kawan tadi sudah saya kupas bahwa ini adalah panggilan bohongan panggilan yang beneran panggilan disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan sesuai dengan pasal 388-390-HIR disana sudah dijelaskan bahwa panggilan yang saya itu hanya melewat jurusita atau jurusita pengadilan untuk panggilan sidang tidak ada yang lain ini panggilan apaan ini ini panggilan buat apa panggilan buat shopping jalan-jalan ngajak nasabah yang gagal bayar pada shopping gak apa-apa seneng kalau begitu ya oke terbuka semuanya biar kalian gak dibego-begoin biar kalian gak diboongin gak dibodohin oleh pihak-pihak penagih tersebut sering-sering nonton dan mampir di channel ini syukur-syukur kalian berlangganan alias subscribe channel ini mudah-mudahan membuka wawasan kalian semua ya terkait masalah seperti itu nanti saya akan bongkar kebohon-kebohon lain dengan dasar hukum yang ada dan berlaku di Republik Indonesia ini ya oke saya pamit namun seperti biasa saya mengedoakan buat kalian semua yang saat ini sedang sakit terbaring sakit semoga Allah sembuhkan sakit-penyakit kalian semoga Allah pulihkan agar kalian dapat kembali berkumpul dengan keluarga teman-teman semua yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan kesana kemari lawan pekerjaan tidak ada semoga Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik tetap ikhtiar tetap berusaha tetap fighting ya mudah-mudahan semua yang Anda harapkan Anda cita-cita cepat terkabur kawan-kawan semua yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja di ujung perceraian semoga Allah batalkan rencana tersebut Allah kembali satukan kalian masing-masing memiliki kembali rasa cinta kasih sayang dan Allah berikan rumah tangganya yang penuh berkah penuh dengan kelimpahan rezeki teman-teman yang saat ini sedang banyak teror sabar ya tetap ikhlaskan itu adalah suatu proses ketika Anda gagal bayar di satu pinjaman online Anda akan mendapatkan berbagai macam ancaman dan teror lebih dekat lagi dengan Allah dengan Tuhan dan Ramuh insya Allah segala macam solusi akan hadir buat kalian semua karena solusi yang terbaik bukan hanya ada di channel ini ini adalah perantara saja tapi solusi terbaik datangnya dari Allah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dari Tuhan dari Ramuh itu solusi yang terbaik oke teman-teman saya pamit Rabbana atina fi dunia sana wa fil akhirati hasana wa qina jabanar wa allahu muwafiq ilaku amit tarik wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo